Hai tema kita kali ini yaitu tentang ikhlas beragama saya mau tanya Ibu kita beragama Islam semenjak kapan semenjak lahir Alhamdulillah bahkan ada mungkin sebagian dari kita sebagian dari pemirsa yang memeluk agama Islamnya dikala sudah dewasa muallaf kapanpun kita masuk Islam keikhlasan adalah modal dasar di dalam kita beragama banyak orang yang beragama harusnya kalau ada masalah ngadunya kepada siapa kepada Allah Iya karena Abu Dua Iya tapi banyak juga orang yang beragama ada masalah larinya kemana tuh paham nih kedukuni langganan dukun kayaknya ini baik Ustadz kami persilahkan untuk menguraikan sedikit tentang tema kita yaitu ikhlas beragama silakan Ustadz Iya Alhamdulillah memang selama ini kadang-kadang kita masih belum belum begitu lurus maunya kita lurus maunya Iya namanya maunya akan luruskan boleh-boleh aja tapi kadang yang kita kita kerjakan itu masih belok-belok lah nah sebenarnya kenapa belok umpamanya yang harus kita ketahui ini ketahui umpamanya kita sudah menikah ibu kan punya suami ya punya berapa Bu Oh satu itu waktu itu aja Ustadz satu kalau Bapak udah punya istri berapa-apa ada yang diem gitu nah itu pro disurigain yang dia nah kita harus menyempurnakan bahwa pada waktu kita punya suami pada waktu kita punya istri itu tujuannya satu karena Allah nah tapi pada waktu kita dulu waktu taruh atau kenalan rata-rata kita memang dihinggapi nafsu biasanya seperti itu tapi kita tidak membahas nafsunya tapi setelah punya suami setelah punya istri tujuannya tetap satu karena Allah kemudian Allah memberikan rizki-rizki kita dapat rizki itu adalah ujian bagi kita kemudian rizki itu kita pergunakan hanya karena Allah kemudian Allah memberikan kita putra putra ini benar-benar kita tujukan karena Allah karena apa kalau karena Allah memang semuanya terpusat pada Alquran dan sunnah Rasul Nah inilah yang kita kadang-kadang masih belok contoh kalau anak kita nakal bukan karena Allah karena nafsu jadi kalau nakal kita pukulin Nah itu nafsu namanya kalau mamanya istri minta uang belanja kurang bukan Oh ini uang belanja ini kurang berarti seharus seperti ini seharus seperti ini seharus dekatkan pada Allah karena memang saya mencari rezekinya kurang Enggak dimaki-maki nah ini bukan karena Allah sama juga suami pulang terlalu malam dua hari tiga hari seminggu ya begitulah Iya ada yang dua lebaran Dusta enggak pulang-pulang itu Bang Toyim namanya ha 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 jadi kenapa kenapa sampai seperti itu seharusnya memang semuanya yang kita lakukan karena Allah sama seperti yang tertulis di dalam surat al-anam 162 inna sholati wa nuzuki wa mahyaya wa mamma tilillahi rabbil alamin bacaan Quran ini ini sebenarnya itu adalah sumpah kita dan itu biasa kita baca pada waktu kita biasanya mengawali sholat doa wa taftitah nah disini kita lupa sesungguhnya sholatku ibadahku hidup matiku karena Allah kita lupa sholatnya bener lillahi ta'ala bener sih kalau sholat yang sholat-sholat wajib coba sholat yang lain sholat yang lain bisa aja saya sholat biar kaya ada kan Nah itu enggak boleh sholat itu ya karena Allah bukan mau kaya enggak boleh ibadah ibadah ya Pak ibadah itu termasuk yang lain membaca Quran kemudian ya dalam hubungan suami istri itu bisa menjadi ibadah kemudian kita itu memberikan apa pengajian memberikan dakwah dan sebagainya itu ibadah tapi kita harus dasarnya karena Allah tapi kalau kita membaca Quran niatnya untuk apa agar selamat Oh enggak bisa Quran tidak menjadikan selamat tapi yang bisa menjadikan kita selamat adalah Allah nah niatnya kita rubah jadi yang dulunya kita membaca Quran untuk apa ngusir jin mempunyakan banyak nih sekarang saat ini lo itu bukan karena Allah itu memang niatnya ngusir jin tapi itu bisa terjadi bisa karena kita belum mempaham bahwa apa yang harus kita kerjakan setiap saat setiap detik setiap waktu itu sebenarnya semata-matakan Allah nah harus kita ketahui apa yang harus kita sadari eh apa saja dari mulai yang biasa sampai menjalankan syariat Islam kita memang benar-benar harus ikhlas lillahi ta'ala karena kalau kita salah dalam berniat kita salah kemudian kita lakukan terus sama seperti umpamanya maaf-maaf nih kita belajar matematika atau belajar fisika secara duniawi kelihatannya manfaat tapi di akhirat besok manfaat enggak Allah Allah nggak ngerti kita Hai karena kimia fisika itu semua orang belajar tapi mana yang karena Allah enggak mereka karena kalau fisika atau kimia ya bisa aja karena bom fisika atau kimia karena memang pingin digaji banyak nah ini bukan karena Allah nah tujuan karena Allah inilah sebenarnya hat dari dalam hati bahwa bener-bener mencari rezeki ini karena Allah baru yang lain itu mengikuti jadi bukan yang nomor satu makanya cari rezeki yang bukan karena Allah di negara kita ini pasti banyak korupsi karena rezekinya demi perut sendiri kalau ditekur KPK mau mangkir Oh enggak saya tidak melakukan padahal nanti kalau udah ke pocok baru dia nah ini harus kita ketahui itulah salah satu itu hal om ikhlas dalam beragama ada benar-benar menjalankan syariat Islam semata-mata karena Allah apapun jadi apa yang terkandung di dalam Quran apa yang sudah dijalankan oleh Rasul dan jadi sunnah itu bisa kita lakukan dan semata-mata memang karena Allah enggak ada yang lain jadi enggak ada yang pamer enggak ada yang riah kalau mamanya seorang laki-laki mamanya lagi bertamu dirumah calon istri atau calon mertua ini biasanya suruh ngimamin uh kencang sekali lupa kalau dia shalat ashar Iya dan jangan lupa juga kalau mertuanya budek iya memang harus kita ketahui bahwa apa yang kita kerjakan semata-mata karena Allah jadi kita belajar walaupun itu sulit tapi kita harus belajar karena kalau apa yang kita kerjakan karena Allah itu sebenarnya akhirat jadi tapi kalau memanya kita membaca sesuatu atau melakukan sesuatu itu hanya duniawi kita dapatnya dunia akhiratnya jangan tanya saya Insyaallah semuanya sudah bisa jawab akhiratnya biasanya kosong dan ini Ustadz orang yang percaya kepada Allah kan tauhidnya harus langsung Ustadz iya langsung kepada Allah tidak boleh menjadikan selain Allah sebagai tempat dia memintakan penggunaan begitu Bu ya benah terus bagaimana dengan fenomena kecil di masyarakat banyak orang nih Ustadz yang ketika sakit tapi dia minta sembuhnya misalnya dengan Kiai terus dibaca-bacakan lewat air nah ini bagaimana kita menyikapi hal ini Ustadz kalau saya menyikapi karena memang saya tidak mengetahui secara konkret ya saya dimaja biasa aja cuma kita harus Hai kayaknya aja nanti kita jawab nanti aja ya baik masih ada waktu tapi Ustadz sekitar tiga menit pesan boleh jadi kalau memang itu dipergunakan saya mengajak nih saya mengajak bagi saudara-saudara saya atau sesepuh-sesepuh yang dulunya masih seperti ini ini mengajak aja kalau mau Alhamdulillah cobalah berdoa itu memohon langsung kepada Allah Ta'ala apa yang kita inginkan kalau di dalam Alquran itu diceritakan bahwa sakit itu disebabkan musibah dia kalau yang namanya musibah disebabkan karena perilaku yang tidak baik sebenarnya orang yang sakit itu dimohonkan ampunan dulu kepada Allah karena orang tersebut Insyaallah pasti banyak salah dimohonkan ampunan dimohonkan ampunan baru didoakan langsung hanya itu sebenarnya dan orang yang sakit itu enggak terus datang diem duduk hanya cuma minum air Enggak dia juga harus harus aktif untuk menyongsong bagaimana dia untuk sembuhkan seperti itu ya kalau kita umat Islam ya cobalah lebih dekat pada Allah Ta'ala kalau sudah menjalankan sholat lima waktu cobalah tambahkan dengan sholat eh eh tahajud mamanya kemudian banyak-banyak mohon ampun Insyaallah itu menyongsong proaktif sehingga Allah itu mengetahui bahwa Oh ini umatku memahami bahwa sakitnya dia dari kekurangan dia dan kita memohon ampun bagi yang sakit kita mohon ampun bagi kalau memang kita mau menyembuhkan doakan yang sakit tersebut jadi jangan sampai kita menyalahi aturan-aturan Allah ya walaupun itu kecil kita belajar kita belajar karena kalau memanya kenapa kita harus lewat air pada doa itu langsung Nah itu kan bingung menjawabnya nanti itu nanti dijawab Oh ini nanti fadilahnya bisa sampai sini enggak lah jangan berbicara seperti itu yang normal aja kan karena apa di acara kita ini siraman kolbu yang ahad ini itu kan senantiasa mendoakan kita kepada saudara kita yang sakit memang kepada Allah enggak ada yang lain mau yang sakit mau yang bapak atau ibunya itu merasa terkena telur mamanya kan ada-ada aja disini semuanya disini kita mohonkan hanya kepada Allah jadi enggak ada yang lain Hai dan memang kita betul-betul mencoba memberikan gambaran bukan salah satu bukan yang benar tapi salah satu hal bahwa ini bisa di apa namanya di menjadi ilmu istilah menjadi ilmu sehingga kita tidak salah jalan kalau memang ada masih ada yang seperti itu ya ya sudahlah mereka memilih nantinya Hai nanti akan menjadi amal atau menjadi salah dihadapan Allah ya sudah kita serahkan pada Allah baik jadi Ustadz orang beragama itu kan orang yang tahu agama modelnya macam-macam Ustadz ya betul ada yang memang betul-betul paham tentang syariat Islam ada yang setengah paham bahkan ada yang tidak paham sama sekali tapi ngaku paham gitu ya ada nah itu bagaimana Ustadz iya yang tadi antum cerita juga tentang op para Kiai sebenarnya saya sudah kalau saya sih Insya Allah paham maksudnya antum itu Kiai yang tidak paham itu sendiri Kiai ini di sini bukan Kiai yang ngajarin syariat maksudnya kan begitu ya jadi Kiai yang hanya cuma hanya kelihatan dia bisa nyembuhin dibilang Kiai kan begitu karena memang kalau yang yang beliau yang Kiai yang benar-benar mengajarkan syariat sih Alhamdulillah saya sih seneng-seneng aja kan dia cuma yang yang ini nih yang 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 mirip-mirip nih karena kadang-kadang ini juga beliau bersorban malah-malah lebih nakutin beliau daripada kita-kita simbolnya simbol agama ya simbolnya kelihatan agama tapi kelihatan kalau beliau apa namanya melakukan sesuatu ini kelihatan bahwa ini enggak ada tuntunan nah yang begini nih yang harus kita waspadai karena banyak sekali apalagi saya pernah itu melihat salah satu acara kelihatannya dipanggil Ustadz ya tapi apa yang dia pegang bisa menjadi keris jadi gimana itu saya bingung saya Iya Iya kalau Allah ta'ala langsung ngasih ke tangannya dia sebagai keris kan nggak mungkin berarti ada sesuatu di dalam tubuhnya interaksi dengan di luar nah inilah yang harus kita kita pahami kita mau kemana nah kita harus hati-hati yang begini itu kita harus jangan terperosok karena banyak sekali home seseorang yang memang belum memahami tentang syariat tapi beliau kelihat dipanggil Ustadz dipanggil kiai atau dipanggil apa saja jangan sampai mengaburkan iman kita sehingga iman kita luruh karena dia bisa munculin paku kawat di dalam telur ya saya tahu sih Oh gitu ya sering juga keluar di TV kadang-kadang juga dengan acara kita ya kadang-kadang agak sengak ya bahasa Jawanya karena memang jauh mereka ngajarin lain apa kita ngajarin Insyaallah belajar untuk baik kalau kita baik-baik seperti itu dah ya